Kepala BKPS DM Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung mengerupa salah sehiji di 270 lelewak di Sakulia Indonesia bakal ngokolakan pemilihan Kepala Daerah di na bulan Desember 2020 Meh 2,7 juta panggegeka asup lewi di genep belas ribu aparatur sipil negara bakal ngagunakan hak pilih na Minang kata reka keringajaga netralitas ASN di naprak-prakan pilkada kelawan walatra di na tahun iu Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Wawan Ridwan Meredih Kalawan Tandes Kasakumna ASN di Sakulia Kabupaten Bandung sangkan netral Lianti Dina Kahirupan Sapopoe, ASN OG Kudu Netral Serta panjeg kena kode etik ASN nalikakir memajih nama ke media sosial di dunia maya Netralitas ASN Dina Mangsa Pilkada diatur Dina Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Ngenaan ASN Serta peraturan pemerintah nomor 50 tilu tahun 2010 Ngenaan disiplin PNS Berharap ada 16.000 pegawai yang di Kabupaten Bandung Dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan tanggal 9 Desember ini Semua ASN paham dengan regulasi yang ada Bahwa hukumnya wajib netral Bagi PNS yang ada di Kabupaten Bandung Untuk menyusahkan pilkada tanggal 9 Desember pada saatnya nanti Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia Ngeceskin Salilaya pihaknya Marik Sameh Opat Belas ASN Kabupaten Bandung Kalawan Erongan Mihak Salasaiji Bakal Pasangan Calon Bohdi Dunia Nyata Bohdi Dunia Maya Ngaliwatan akun sosial media miliknya sewang-sewangan Kukituna pikening larpang rempakan aturan anu disorangku oknem ASN Bawaslu Kabupaten Bandung nyorang sosialisasi Ngenaan penting nanetralitas mapag pilkada Dumeh Lianti ngarempak indisipliner ASN Anuka Tohian Mihaka Tawangarojong Salasaiji Bakal Pasangan Calon Bupati Turta Bakal Calon Wakil Bupati Bandung Bakal Ditibanan Sanksi Pidana Dianggap menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu bakal calon Seperti apa? Melaik Melaik postingan? Melaik postingan di media sosial Salah satu calon ya? Ya salah satu bakal calon Yang dianggap melanggar kode etika ASN dalam bermedia sosial? Ya seperti ngelaik, komen, berfoto dengan bakal calon Hal-hal seperti itu Yang kenapa? Nah ini perlu kami sampaikan Kenapa Bawaslu merasa perlu menyampaikan ini ke publik Kita tidak ingin ASN setelah penetapan pasangan calon 23 September nanti Kita minimalisir pelanggaran itu Karena apa? Nanti pidana Jadi bukan hanya kode etik saja yang dikenakan pasalnya Tapi pidana Ini yang kita Dari sisi lain kami melihat Nggak tega juga lah Jangan sampai seperti itu Di Kabupaten Bandung Tilu bakal pasangan calon Gesda Laftar K Komisi Pemilihan Umum Atau AKPU Kabupaten Bandung Dina tanggal opat September 2020 Nyaita Dadang Supriyat Nanu Papasangan Jeng Selebritas Syahrul Gunawan Yenama Sumanungirut Kapten Persib Bandung Mantan Atep Rizal Sarta Nia Kurnia Anu Mangrupa Garwana Bupati Bandung Dadang M. Naser Bakal Papasangan Jeng Putra Daerah Usman Sayogi Rezitia Prasaja Bandung TV Bupati Bandung Dina tanya Jeng Putra Daerah Usman